iya pemirsa rumah tutorial yang budiman kali ini kita lanjutkan pada settingan pengguna di CMS sekolahku di rumah tutorial Oke langsung saja kita masuk di panel sebelah kiri di admin pengguna sebelum kita membuat pengguna saya kenalkan dulu ya jadi untuk administrator maksudnya disini kita akan menambahkan pengguna beserta levelnya ya nanti karena setiap pengguna itu berbeda-beda ada yang hanya mengelola PPDB saja ada yang hanya mengelola untuk data anak saja dan ada yang mengelola untuk data-data akademik saja atau bahkan mungkin mengelola secara keseluruhnya secara seluruhnya disini kita menggunakan admin ya yang sedang aktif yang digunakan oleh saya ini adalah admin yang mengelola secara all keseluruhan fitur yang ada di CMS sekolahku dan ini sebelum kita membuat kita harus men-setting dulu akses yang ada di panel sebelah bawah disini hak akses ada ada beberapa kita bisa lihat disini ada pengguna hanya untuk melihat data saja hanya lalu ada PPDB ini untuk melihat PPDB saja tampilan untuk mengedit tampilan blog untuk memposting dan juga ada GTK sebagai staff pengajar ada media untuk mengedit eh beberapa termasukkan file-file seperti album foto dan ada plugin untuk mengelola plugin seperti yang ada yang sudah tertera di CMS seperti PPDB yang lainnya Oke langsung saja disini kita saya menggunakan grup misalnya kita membuat lagi grup untuk admin dan pengguna ada beberapa sekarang sekarang hak aksesnya sudah ketahuan kita buat dulu grup ya sebelum memasukkan sebagai seseorang yang masuk ke CMS sekolahku ini kita buat panitia PPDB misalkan disini panitia PPDB setelah itu kita sudah punya PPDB disini lalu kita masuk hak akses kita tambahkan disini akan terlihat ada PPDB dan PPDB ini akan kita beri akses di PPDB saja oke kita save di pengguna grup pengguna sudah hak akses pun sudah sekarang kita masuk ke administrator di administrator kita registrasikan saja kita tambahkan disini dengan nama misalkan untuk penitia ada resti misalkan untuk bu resti dengan username misalkan disini 12345678 saja taruh nama lengkap ini admin pengguna sorry jangan menggunakan spasi supaya lebih eh supaya lebih mudah kita gunakan huruf kecil semua saja kita lanjut ke nama lengkap oh sorry kita copy dulu nama lengkap kita pastikan tentunya dengan spasi karena disini akan menjadi identitas kalau disini akan menjadi username dan disini kita berikan email misalkan getgmail.com dan selanjutnya URL ini kita ambil dari yang tadi ya dari yang grup kita kosong saja dulu grupnya dari panitia PPDB dan kita save oke di sini sudah tapi untuk url nya belum ada ketinggalan nah disini untuk admission ya kita tinggal copy kita kembali ke administrator atas nama bu resti kita masukkan url dan kita pastikan oke sudah untuk admin pengguna untuk admin pengguna tinggal kita cek saja langsung apakah sudah betul beliau sudah menjadi penitia PPDB kita keluar dulu dan kita masukkan dengan atas nama bu resti ya disini bu resti tanpa spasi sorry kita masukkan 12345678 dan kita masukkan dan alhasil login sukses dan beliau disini hanya bisa mengelola ppdb saja atau mengelola ke panitia peserta didik baru dan begitu pun ketika kita melakukan atau memasukkan admin-admin yang ke selanjutnya sesuai dari job dan surat tugasnya kita masuk kembali dengan akun administrator secara default ya untuk cme sekolahku ini password dan username nya yaitu administrator oke kita sudah masuk dan kita kembali ke pengguna oke jadi urutannya kita buat dulu hak akses disini karena hak akses sudah diberikan kita tinggal tambahkan saja dulu setelah itu baru kita buat grup pengguna nanti siapa saja yang akan tergolong atau masuk ke grup ini dengan sesuai hak akses yang sudah diberikan lalu kita dibuatkan lah baru per orangnya masukkan ke dalam grup supaya nanti untuk panitia panitia yang lainnya bisa masuk sesuai dengan job base dan hak aksesnya masing-masing ya kita lanjutkan ke menu selanjutnya yaitu menu peserta didik dan GTK di menu peserta didik dan GTK ini fungsinya untuk mengaktifkan akun atau ruang peserta didik atau ruang GTK sebagai guru atau tenaga pengajar atau tenaga kependidikan caranya kita bisa mengambil data dari untuk murid bisa ngambil dari akademik data induk dan juga disini ada data peserta didik disini ada tiga siswa yang sudah aktif dan ini yang berwarna merah ini adalah siswa yang sudah keluar atau sudah tidak aktif di sekolah lagi kita akan masukkan dulu peserta didik caranya rekan-rekan bisa langsung saja di impor data dan di impor data masukkan impor data pendidik disini dengan nis nama dan dengan aturan rekan-rekan bisa dibaca saya sudah buatkan formatnya seperti ini ya tadi ini data satu yang sudah saya buatkan sekarang saya akan buat dengan siswa dua misalkan dengan digit lima saja untuk minimnya dan ini disambangkan saja hanya untuk percobaan kita tinggal copy kan dan masuk lagi ke web di web tinggal pastikan disini paste dan kita importkan dah sudah kita lihat kembali di akademik data induk dan data peserta didik disini sudah ada siswa dua dengan nis 123-5 dan data ini sama saja ya karena ini percobaan Oke kalau sudah sekarang kita masuk lagi ke pengguna di pengguna kita lihat di peserta didik apakah yang sudah diaktifasi ini belum untuk peserta siswa duanya kita kembali ke akademik data induk peserta didik disini di peserta didik kita bisa aktifkan dengan menetap tanda kunci ini dan sekarang sudah aktif kembali yang tadi pengguna setelah di pengguna ada di peserta didik dan di peserta didik 2 sudah masuk caranya kita tinggal masuk masukkan password misalkan satu dua tiga empat lima dan ini pun sama satu dua tiga empat lima ya tinggal kita update Oh terjadi kesalahan kurang panjang harus lebih dari harus lebih dari 5 berarti tambah 6 kita tambah 6 1 2 3 4 5 6 update oke sudah ini jangan di-save supaya lebih mudah kita gunakan browser yang lain apakah ini sudah bisa 1 2 3 4 5 6 dan masukkan kembali ini Oh sorry ini sampai 5 untuk usernya dan untuk pasurnya sampai 6 123456 enter dan anda sudah berhasil ketika berhasil diaktifasi akun siswa maka disini akan terlihat ke profil siswa secara personal eh bisa dia memperbarui siswanya sendiri lalu disini juga ada ada biasiswa dan ada tulisan bila mana ingin menulis sebuah artikel yang nanti akan dipublikasikan di berita atau an kategori yang sudah dibuat di website itu sendiri itu untuk mengaktifasikan eh web atau ruang siswa dan selanjutnya kita akan mengaktifasikan ruang GTK atau guru pengajar atau guru ketenaga pendidikan kita masuk ke GTK disini masukkan semua GTK sudah dilihat ada tiga admin kita coba import saja GTK dengan format yang sama seperti yang ada di Excel tadi tinggal kita coba pastikan misalkan disini supaya tidak terlalu banyak ya kita masukkan saja dengan tanda kutip dari belakang yang seperti ini 987654 ya setelah itu kita copykan setelah di copy nah kita pastikan disini setelah dipastikan kita import dan datanya sudah berhasil setelah berhasil kita lihat apakah sudah benar ini sudah ada pengguna gtk baru kita aktifkan Oke setelah di aktifkan kembali ke pengguna di pengguna kita bisa melihat gtk yang sudah aktif ini sudah ada pengguna baru tinggal kita set saja eh passwordnya samakan saja 123456 123456 dan tinggal kita update update sudah berhasil jangan disimpan kita coba masuk ke yang tadi 123456 sorry ini kebalik ya 987654 dengan password 123456 tinggal kita sign dan data sudah berhasil untuk ruangan GTK itu berbeda dengan ruang siswa disini ada profil dengan beberapa properti kompetensi dan yang lainnya data pribadi alamat sedangkan disini ada untuk kepegawaian perbedaannya dan kompetensi khusus dan tetapi yang samanya ada tulisan nah ini bisa menambahkan data yang nanti akan diterbitkan di web Oke itu dulu untuk membuat pengguna aktif untuk siswa dan GTK untuk panel pengguna saya rasa sampai disini dulu nanti kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam rumah tutorial ya